Semarang ya ini Semarang yang paling jauh mana ya Solo ada yang dengar Solo mana lagi Tegal Tegal mana lagi Banjar oh iya ada Banjar negara ada lagi yang paling jauh Semarang ya pokoknya Semarang tapi paling jauh jelas dari New York sih Oh iya yang jauh jelas dari New York oke nah nih kesempatan yang sangat besar sekali kita bisa berkumpul di tempat ini terus kita bisa bertemu dengan Ibu Najat jadi kesempatan nggak boleh disiasiakan ya kan dan harus dimanfaatkan bener-bener nih Oke kalian nanti bisa tanya apapun itu kepada Ibu Najat dan tentunya oleh narasumber yang akan hadir di depan bagaimana kalau dijelaskan secara rinci ya dari pertanyaan-pertanyaan kalian kalian udah nyiapin pertanyaan belum Oke ada yang udah ada yang belum sudah Oke udah atau belum Enggak kompak lagi sudah atau belum Oke kalau udah ada yang mau bertanya tiga anak angkat tangan siapa yang mau bertanya kepada Ibu Indonesia aja angkat tangan Oke udah 122 Oh ya empat empat ada empat empat satu dua piti pilih empat empat siapa aja nih ada ulangin 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 cepet-cepetan ya cepet-cepetan 123 ya 1234 yang depan dulu ya ini ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai perkenalkan oh ya perkenalkan nama saya Nindya dari forum anak kota Semarang Hai Oke saya memiliki pertanyaan bagaimana cara kita menebarkan aura positif Hai untuk lingkungan sekitar kita Hai agar bullying bisa terbebas dari lingkungan sekitar Hai Oke sudah cukup Nindya Oke pertanyaannya tampung dulu ya pertanyaannya terima kasih Oke pertanyaan Oh langsung jawab ya Oh langsung jawab oke silahkan Nindya Nindya I am going to try to answer to your question if I understand well it's how and if he's doing a good translation And the question is how we can spread positive aura within children to be protected from bullying this is a question And my response will be I this morning I was in a school I don't remember I don't remember the name but they were doing a lot and I think one of the main key actors that could really and play a strong role to spread the positive or are children themselves because when I saw and I met these actors of change they are impacting I trust very very deeply that you all of you and you really can drive this positive or out-of-change Wow jadi hari ini tadi dokter Najat baru saja ke SMP 33 bertemu dengan sekitar 40 agen perubahan menamakan dirinya agen perubahan ternyata anak-anak ini menyebarkan aura positif ke teman-temannya karena ingin menghentikan bullying dan dokter Najat percaya bahwa Nindya dan teman-temannya yang lain kalau mau punya komitmen yang tinggi dan keinginan yang tinggi untuk menghentikan bullying pasti bisa menyebarkan positif Aura ke semua anak-anak di Jawa Tengah tepuk tangan dulu buat Nindya Oke terima kasih pertanyaan selanjutnya Oke yang baju merah Perkenalkan nama dan juga asal kota Selamat siang Perkenalkan nama saya Fikri Cahyowicaksono Dari Forum Anak Kabupaten Semarang Jadi saya ingin bertanya Saat ini di kalangan anak-anak Marak terjadi pembulian Terkhusus di lingkungan sekolah Contohnya saja beberapa Waktu yang lalu Kita dengar teman-teman Ada teman kita di Kabupaten Purworejo Mengalami pembulian Bagaimana cara kita untuk menyikapi Jikalau ada teman kita yang menjadi korban bully Sedangkan kita juga takut untuk dibully Sekian terima kasih 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 Sotong Dan mesti berlari Bekirkan checked to him and just explain him or her that he or she is not guilty, it's not her fault. And in the same time, depending on the forms of bullying, it's important because you have many forms and some of them are very serious, it's very important to have a good understanding what kind of mechanism reporting are in place and really to orient and to provide guidance to your friend. Terima kasih Pak Taf tanya, pertanyaan bagus sekali. Pertama yang harus diakinkan adalah kita menjadi teman ngobrol yang baik, teman curhat yang baik, teman berbicara yang baik, teman berdiskusi yang baik bagi si teman kita yang jadi korban bullying agar mendapatkan kepercayaannya dia untuk menjelaskan bahwa bullying itu bukan salahnya dia. Jadi jangan sampai ada pembenaran kalau dia dibully, bahwa ini salah saya, bahwa saya kurang ini, kurang itu, saya kurang baik, kurang ganteng, kurang cakep, tukang apa, jadi itu salah. Jadi orang korban bully tidak pernah salah ya, yang membuli yang salah, itu nomor satu. Jadi harus dipastikan kita jadi teman yang baik untuk memastikan dia punya kepercayaan diri bahwa itu bukan salahnya dia. Yang nomor dua adalah memastikan kita bisa membedakan tingkat-tingkat bullying ya. Kalau tingkat bullyingnya sangat keras sekali atau sangat serius sekali, bisa mencelakakan kekerasan dan lain-lain, kita harus tahu kemana harus melapor, kemana harus melanjutkan cerita dari teman kita tersebut supaya bisa ditindaklanjuti dan supaya bisa dicegah dan dipastikan tidak terjadi lagi. Gitu. Oke? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dajah dan Bapak Ari. Menuju pertanyaan selanjutnya. Tadi ada lima, mana tadi? Dari SMP 33 Semarang. Nah, bukan, bukan, tadi kan ada lima sebelumnya, mana lagi? Oh, ada empat sebenarnya. Atau jangan-jangan mungkin pertanyaan. Oke, yaudah. Kalah dulu ya mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertanyaan pertama, apakah negara Maroko terjadi bullying? Jika ada, bagaimana cara menanganinya? Apakah negara Maroko terjadi bullying? Jika ada, bagaimana cara menanganinya? Bully, just to respond to you. Bullying is worldwide. And yes, in my country, Morocco, and many countries, even the most developed country, bullying is increasing. And you have many, many forms of bullying. It could be physical, it could be physical violence, physical harassment, it could be psychological, it could be sexual, it could be online, it could be offline, and it's increasing. You have to listen to me. I am answering you. And another point is how we are dealing with is first to make sure that children are informed, empowered, and having a good understanding of what is bullying and what are the impact of bullying. Bullying ada di seluruh dunia. Di Maroko, ya, ada. Ada banyak sekali tindakan yang masuk dalam kategori bullying di Maroko. Yang paling penting adalah semua anak maupun pemerintahan itu tahu bentuk-bentuk bullying. Dan bagaimana cara-cara menghadapi bullying. Ini yang ingin dijelaskan lebih lanjut. Jadi, yang paling penting adalah mengetahui bagaimana mengetahui bagaimana menghentikan arus atau lingkaran kekerasan yang melingkupi dari bullying tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara-cara menghentikan dan berhentikan dengan mereka. Dan bagaimana cara-cara menghentikan bagaimana cara-cara menghentikan diri sendiri dan juga cara-cara menghentikan bullying tersebut. Yang paling-paling penting adalah anak-anak di seluruh dunia harus tahu, harus diberikan informasi dan harus diberdayakan. Untuk melindungi dirinya, pertama. Lalu setelah itu mengetahui tanda-tanda bullying yang terjadi di sekitarnya. Sehingga mereka bisa membantu. Yang terbukti jelas di SMP 33 bahwa anak-anak yang diberdayakan, anak-anak yang penuh informasi yang tahu tentang bullying, bisa mencegah terjadinya bullying. Dan bahkan meniatikan bullying di sekolah tersebut. Tepuk tangan dulu buat SMP 33. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Amiruddin dari Universitas Diponegoro. Welcome to Dr. Amiruddin dari Diponegoro University. Ya jadi buat teman-teman dan khususnya adik-adik yang berada di depan, kami harap untuk menjaga sikap ya. Ya oke pinter banget ya. Kita harus menjaga sikap, harus tetap tenang, memperhatikan. Memperhatikan yang sedang berbicara. Oke, sekali lagi sebentar lagi akan datang Bapak Gubernur Jawa Tengah. Nanti saat Bapak memasuki ruangan, kita menyambut dengan nyanyian meriah ya teman-teman. Sama seperti Ibu Naja tadi, selamat datang Ibu tapi diganti dengan selamat datang Bapak ya. Oke paham? Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Satu pertanyaan, oke. Ya satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pn. Najaf. 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 Sama-manyaf. Nah, saya berada di komunitas sahabat difabel. How to the country Accessibility for disabled But Apakah Islamic boarding school Bisa Apakah sudah ada caranya Pesantren itu Untuk menekan Angka bullying Apakah sudah bisa Itu saja pertanyaannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I think All the countries And Indonesia Was part Of the convention Of all the Islamic countries Are part Of the convention On children's rights And accessibility Is a right And the government Is Has to Ensure That physical Economic And geographical Accessibility Is ensured To all children Without discrimination Adalah hak setiap anak Apapun kelebihannya Untuk mendapatkan akses Baik akses ekonomi Akses pendidikan Akses mobilitas Untuk bisa mencapai Ya Tempat Kenapa